Usai memimpin poca rahut korpri, Wali Kota Fasya melanjutkan kegiatannya pada Senin Siang dengan membuka acara Gebiar Paut Kota Jambi tahun 2019 di lapangan belakang kantor Wali Kota Jambi. Ratusan anak-anak paut dan guru paut sekota Jambi hadir dalam agenda rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi ini. Selain itu hadir pula Bunda Paut Kota Jambi, Yuliana Fasya. Gebiar Paut Kota Jambi tahun ini mengangkat tema melalui lomba peserta didik pendidikan anak usia dini, kita tingkatkan kualitas paut di Kota Jambi. Wali Kota Fasya dan Bunda Paut Yuliana menyambut satu persatu kafilah paut dari setiap kecamatan yang ada di Kota Jambi. Tingkah polos dan lucu-lucu anak paut membuat Wali Kota Fasya dan Bunda Paut serta seluruh yang hadir tak dapat menahan gelak tawa. Wali Kota Fasya mengatakan Gebiar Paut ini menjadi ajang silaturahmi dan ajang adu prestasi bagi anak-anak paut di Kota Jambi. Fasya berpesan kepada seluruh guru paut untuk mendidik anak paut dengan hal-hal yang beraklak dan beretika. Karena menurut Fasya, usia anak paut adalah usia emas yang belum saatnya diberikan pelajaran membaca, menulis dan menghitung. Saya menyampaikan kepada seluruh guru paut supaya mendidik anak-anak paut ini dengan hal-hal yang beretika, berlaklak dan lain sebagainya. Anak-anak paut belum saatnya untuk dicerdaskan, belum saatnya diberikan pelajaran membaca, menulis, berhitung. Tetapi bagaimana mereka mengenal lingkungan, setelah juga mereka bagaimana beretika, bagaimana mereka memiliki ahlak yang bagus dan lain sebagainya. Itu pesan kami kepada para pengajar paut. Jadi yang diutamakan adalah pendidikannya.